Subscribe Youtube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Belasan anak di bawah umur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kedapatan berduaan dalam kamar hotel. Dalam razia ini, petugas menjaring 33 orang yang separuhnya masih remaja. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Banjarmasin merazia sejumlah hotel kelas Melati yang disinyalir menjadi tempat asusila. Di salah satu kamar, dua perempuan dan satu lelaki yang masih dibawa umur kedapatan sedang bersama dan diduga berbuat asusila. Ketiganya langsung digelandang ke mobil Satpol PP untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara di lokasi lain, petugas terlibat ketegangan dengan wanita yang diduga merupakan pekerja seks komersial. Wanita ini menolak di bawah saat sedang duduk di pertokohan Pasar Sudi Mampir yang diduga sedang menanti pelanggan. Dalam operasi cipta kondisi jelang bulan Susi Ramadan ini, petugas menjaring 33 orang di mana hampir setengahnya adalah anak di bawah umur. Ada beberapa tadi ditemukan Anjal, kemudian PSK, dan di beberapa hotel tadi ada beberapa pasangan yang tidak bisa menunjukkan identitas perkawinannya. Termasuk tadi ada beberapa, satu kamar sampai tiga, ada yang tujuh orang. Selain mendata ke 33 orang ini, petugas juga mendalami dugaan adanya prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur. Petugas juga akan memanggil orang tua para remaja ini untuk menjemput dan diberi pembinaan.